Singapura sebagai negara yang dalam tanda kutip kecil dan nggak punya wisata alam misalkan, ya kita harus memperkuat diri di sektor ini gitu. Karena secara wisata alam misalkan kita jelaskan lah sama Thailand, sama Indonesia, sama Malaysia. Tapi ya kalau kekuatan kita emang di industri maiz dan live concert, live music ini. Jadi kita harus memperkuat diri di sektor ini gitu. Dan karena di galerakan serius dan istilahnya seluruh stakeholder mendukung dan mau berkolaborasi, ya akhirnya bisa sampai sekuat ini gitu. Singapura lagi diomongin gara-gara Coldplay sama Taylor Swift mengonser di sana, masing-masing 6 hari. Buat kasus Taylor Swift, sejauh ini Singapura jadi satu-satunya negara Asia Tenggara dalam rangkaian di era Stur. Sementara buat Coldplay, Singapura jadi negara dengan hari konser terbanyak. Kenapa ya Singapura bisa sehebat itu sebagai tempat konser? Padahal di Indonesia ada pendengar Taylor Swift terbanyak loh. Angkanya 2,1 juta orang per bulan di Spotify doang. Yang pertama itu soal aksesibilitas. Jadi Singapura itu kan internasional hub ya untuk penerbangan. Ada banyak banget penerbangan direct dari Eropa, Amerika, bahkan itu yang langsung Singapura gitu. Faktor itu juga didukung tata kelola pemerintahan, keselamatan, dan keamanan yang baik. Misalnya dalam hal pengendalian kerumunan dan protokol anti-terorisme di Singapura. Terus dapetin visanya juga relatif mudah. Yang kupikir membedakan Singapura dengan banyak negara di Asia Tenggara, yaitu pengaruh dan dukungan dari pemerintah. Jadi pemerintah itu dalam hal ini Singapura Tourism Board, apalagi sejak Covid, itu memberikan banyak banget insentif terhadap industri maiz. Maiz ini meeting, insentif, conference, dan exhibition. Mereka ngasih banyak keringanan dan insentif untuk mereka yang mau bikin event di Singapura. Kalau nggak salah, tahun lalu itu ada sekitar 200 event gitu, skala internasional yang dibikin di Singapura. Sejak dekade 2000-an, pemerintah Singapura giat mengait penampil internasional. Baru-baru ini, badan pariwisata Singapura ngajak penyayangi Charlie Puth dan Jackson Wong untuk mempromosikan Singapura sebagai tujuan musik dan hiburan. Nggak ketinggalan, infrastrukturnya juga dibangun dong. Singapura itu walaupun negara kecil, itu punya banyak venue yang proper untuk event musik gitu ya. Yang secara akustik dan segala macem gitu. Yang secara besar pun ada gitu. Dan itu didukung oleh akses transportasi yang lagi-lagi memudahkan gitu ya. Singapura jelas punya tujuan keuntungan ekonomi. Sekarang, konser-konser gede itu emang belum mulai. Tapi pencarian akomodasi di Singapura meningkat 8,7 kali lipat. Perjalanan ke sana pun meningkat. Dan harga tiket pesawat naik sampai 3 kali lipat. Terus, Indonesia gimana? Kalau mau jujurin pahit-pahitan, emang kita masih punya banyak PR lah ya di bidang ini. Aku kenal banyak promotor yang ya emang udah jago. Mereka pinter, mereka punya akses dan jaringan gitu-gitu. Mereka tahu bagaimana membuat petunjukan yang bagus dan ideal gitu. Lagi-lagi itu tadi. Misalkan terbentur perizinan, birokrasi gitu.